Intro Setiap orang pastinya ingin jadi kaya, namun untuk memiliki kekayaan berlimpah itu tentu membutuhkan kerja keras. Selain itu, perlu pula memahami hal yang dapat menghambat untuk jadi kaya. Meski sangat alat hubungannya dengan kepercayaan umat Hindu, namun tak ada salahnya mengetahui 10 benda yang ternyata bisa menghalangi rezeki berikut ini. Daun Kering Banyak yang meyakini bahwa daun kering ternyata mampu menarik aura negatif ke dalam rumah, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan bagi pemilik rumah tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya selalu membersihkan pekarangan rumah dari dedaunan yang mengeri, terutama bagi rumah-rumah yang memiliki pohon rindang sehingga banyak daun yang jatuh. Bunga Layu Beraneka ragam bunga-bunga tumbuh di halaman, memang membuat rumah tampak lebih cantik dan terasa lebih asri. Namun, perhatikan pula agar bunga-bunga tersebut terus segar setiap hari. Dan jangan lupa untuk membuang bagian bunga yang sudah layu, pasalnya ada pula keyakinan bahwa bunga yang telah layu dapat memberikan efek negatif bagi keuangan. Teras Kotor Ternyata juga mendatangkan efek negatif bagi pemilik rumah, termasuk keuangan. Makanya, jangan lupa untuk selalu membersihkannya. Dinding Penyok Dinding rumah yang rusak atau penyok memang terlihat sangat buruk dan juga mengganggu pemandangan. Makanya, biasanya si pemilik rumah akan segera memperbaikinya. Namun, selain itu, dinding yang penyok ternyata juga mendatangkan nasib buruk dan kemiskinan bagi pemilik rumah. Oleh karena itu, pastikan benar-benar segera memperbaiki dinding yang rusak. KERAN BOCOR Percaya atau tidak, rupanya keran yang bocor juga mampu menarik energi positif keluar dari rumah. Selain itu, keran yang bocor pastinya juga bisa menyebabkan keborosan, terutama untuk tagihan air. Karena air akan terus mengalir dan terbuang dengan percuma. Oleh karena itu, pastikan keran di rumah selalu tertutup rapat dan segera memperbaiki jika terjadi kebocoran. CERMIN RUSAK Sebagian orang mempercayai bahwa cermin yang rusak menjadi pertanda akan datangnya sebuah kabar buruk. Selain itu, cermin rusak ternyata juga dapat menarik energi negatif masuk ke dalam rumah. Sehingga akan menghalangi rezeki sang pemilik rumah. Alasannya, karena cermin rusak dianggap sebagai tempat miskin dan harus segera dibuang atau diganti. KELELAWAR Hewan nocturnal yang termasuk dalam kelompok mamalia ini dianggap sebagai pembawa penyakit. Hingga situasi malang, kemiskinan, dan kematian. Hingga saat ini masih banyak yang mempercayainya. Sehingga kelelawar identik dengan kemalangan. Makanya, jika di lingkungan rumah ada kelelawar, segera tutup semua pintu dan jendela setelah hari gelap. SARANG LEBAH Sarang lebah yang masih memiliki penghuni memang tak hanya berbahaya bagi keselamatan orang-orang di sekitarnya. Tetapi juga ternyata dipercaya mendatangkan kemiskinan dan nasib buruk jika ada di sekitar rumah. Hal-hal buruk itu pun bisa kapan saja menimpa pemilik rumah. Makanya, pastikan segera menyingkirkan sarang lebah dengan meminta bantuan ahlinya. JARING LABA-LABA Rumah yang jarang dibersihkan, biasanya akan terdapat banyak jaring laba-laba. Di sudut-sudut bagian atas rumah, kehadiran jaring laba-laba di dalam rumah tersebut tidak hanya membuat rumah jadi tampak jelek dan kotor. Tetapi ternyata juga merupakan salah satu pertanda kejadian malang yang akan segera datang dalam kehidupan sang pemilik rumah. SARANG MERPATI Selama ini merpati sangat identik dengan ketulusan dan perdamaian. Bahkan burung ini juga dikenal sebagai hewan yang setia pada pemajikannya. Namun siapa yang menyangka ternyata sarang merpati di dalam rumah dapat menyebabkan ketidakstabilan di rumah hingga membawa kemiskinan. Maka segeralah singkirkan sarang merpati ke luar rumah. Demikianlah 10 hal yang dipercaya bisa menghalangi rezeki. Benar atau tidaknya fakta tersebut kita kembalikan kepada sang maha kuasa. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk terus berlangganan video-video mitos menarik lainnya di channel ini. Terima kasih.